. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menorekan sederetan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nama Ganjar Pranowo pian melambung ketika PDIP menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Filtres 2024. Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 menarik minat partai politik lainnya. Selain PDIP, partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo adalah PSI, Hanura, dan PPB. Besar kemungkinan dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan semakin banyak. Prestasi Ganjar Pranowo dinilai cukup berhasil memimpin Jawa Tengah. Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi dengan jumlah penduduk hampir 35 juta jiwa itu. Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih sedidaknya 30 penghargaan. Meski meraih banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2022, Ganjar Pranowo tetap mempunyai. Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur berambut putih itu selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras kawan-kawan di Pemprov Jatan dan Bupati, Wali Kota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ia menilai penghargaan yang didapatkan saat ini merupakan pendorong agar ke depan bisa lebih baik lagi. Banyak peran yang ditolehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang terbaik. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja kawan-kawan siang malam. Inovasi dari kawan-kawan lain yang membuat Jawa Tengah bisa berprestasi. Kita tidak boleh terlena, ada tanggung jawab besar dari setiap penghargaan yang diterima, artinya kita masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Intinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah, kata Ganjar dalam berbagai kesempatan. Berikut deretan penghargaan yang diterima Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022. 1. Tanggal 17 Januari 2022, Ganjar Pranowo menerima 3 penghargaan dari Bas Nasri, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan Koordinasi Pengelolaan Zakat Terbaik Bas Nasri. Provinsi, Kabupaten, Kota dengan inovasi pemumpulan sangat terbaik. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Bas Nasri Nur Ahmad di Besutan Hotel Jakarta. 2. Tanggal 18 Januari 2022, menerima penghargaan terbaik kredit usaha rakyat ke 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena jatuh berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi lain dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak. 3. Tanggal 17 Maret 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Koalisi Domeatri Indonesia atas keselusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa Tengah. 4. Tanggal 25 Maret 2022, PWI Jateng memberikan penghargaan diberikan atas dedikasi Ganjar Pranowo dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan uji kompetensi wartawan UKW yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah. 5. Tanggal 26 Maret 2022, penghargaan influencer elektronik kredit law enforcement ETLE, nasional di Jawa Tengah dari Kapolri karena Provinsi Jawa Tengah memberikan hubungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE. 6. Tanggal 5 April 2022, Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sakit wart 2021 dari Kemenpan RP. 7. Provinsi yang dibimbing Ganjar Pranowo untuk menerima sakit wart dengan wilayah, sama seperti tahun sebelumnya. 7. Tanggal 20 April 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pembrin karena atif melakukan beragam inovasi dan mendorong termenungnya berida di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah. 8. Tanggal 24 Mei 2022, penghargaan pembina kesehatan dan keselamatan kerja terbaik 2022 dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. 9. Tanggal 25 Mei 2022, Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan opini WTP ke-11 BPKRI. Kepala BPKRI Perwakilan Jateng, Ayu Pamali, saat menyerahkan penghargaan menjelaskan BPK melihat adanya efektivitas aplikasi samsat online dan kepenata usahaan aset. BPK juga melihat terjadi peningkatan silpa sisa lebih perhitungan anggaran 66% dari tahun sebelumnya. Silpa Jateng tahun 2021 adalah Rp1,43 triliun. 10. Tanggal 14 Juni 2022, penghargaan sistem pengendalian intern pemerintah dari BPKRI. Kepala BPKRI Jateng, Kling Handoyo, saat menyerahan penghargaan kepada Ganjar Pranowo mengatakan kualitas sistem pengendalian internal dinilai baik sehingga SDM di Beprof Jateng dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat kepada regulasi. 11. Tanggal 14 Juni 2022, gubernur Ganjar Pranowo juga menerima penghargaan manajemen risiko indeks level 3 dari BPKRI. Pemprov Jateng dinilai sudah melakukan pengelolaan risiko yang jumlahnya banyak dengan baik. Tidak banyak provinsi di Indonesia yang bisa mencapai level 3. 12. Tanggal 20 Juni 2022, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan KLHK. Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah provinsi, di Iubi Jawa Barat peringkat 2, dan Jawa Timur peringkat 3. 13. Tanggal 14 Agustus 2022, menerima penghargaan sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar ke-2 tingkat nasional tahun 2021. Penghargaan dari Kementerian Pertanian Ibu diberikan karena Ganjar berhasil mendorong produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9.618.657 ton. 14. Tanggal 6 September 2022, gubernur Ganjar Pranowo menerima 3 penghargaan sekaligus dari Badan Kebegawaian Negara BKN. Pertama, Special Mention Commitment peningkatan pelayanan kebegawaian. Kedua, peringkat tempat atas capaian dalam penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan chat. Ketiga, peringkat tempat atas capaian dalam implementasi penerapan manajemen kinerja. 15. Tanggal 9 September 2022, gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan dalam anugerah Jawa POS Radar Semarang 2022 yang diselenggarakan oleh Jawa POS. Direktur Jawa POS Semarang, Bay Haki, menjelaskan, penghargaan ini dilandasi oleh inginan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan negeri Indonesia, khususnya di Jawa. Terlebih pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, semua dapat dengan mudah mendapat berbagai informasi secara cepat melalui berbagai platform media maupun media sosial. 16. Tanggal 9 September 2022, gubernur Janjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima besar nominasi layanan investasi terbaik 2022 dari BKPM. Dalam uji petiki peroleh kesimpulan bahwa ada komponen pemimpin yang bisa menjelaraskan seluruh OPD untuk mendukung kesuksesan di sektor investasi dan sarana dan prasarana yang nyaman, serta respon pemakul kebijakan yang cepat. 17. Tanggal 12 Oktober 2022, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hati karena memperoleh gelar tiga kali bergurut-gurutnya bergurut terbaik pertama pada Ajangan Negerah Layanan Investasi Ali 2022. 18. Tanggal 21 Oktober 2022, Jawa Tengah meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional dan Monk, yakni kategori daerah tercepat pertama penetapan berdaerah UPD, rencana hukum energi daerah, dan peringkat kedua kategori daerah yang paling aktif mengkampanjikan energi bersih. 19. Tanggal 28 Oktober 2022, Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Nawacita Award kategori pembangunan daerah media Nawacita, Indonesia. 20. Tanggal 6 Desember 2022, pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat dalam hasil evaluasi reformasi di tahun 2022 dari Kementerian BANR Bili. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat apada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sakib berturut-turut sejak 2018 lalu. 21. Tanggal 7 Desember 2022, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dalam anugerah penghargaan perempuan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Mislima Indonesia IPEMI. 22. Tanggal 13 Desember 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah pembina HAM terbaik. Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten kota di Jawa Tengah peduli pada hak asasi manusia HAM. 23. Tanggal 14 Desember 2022, Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik. 24. Tanggal 16 Desember 2022, Provinsi Jawa Tengah menyebut juara pertama Railway Safe di awal 2022. Ajang ini merupakan apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan segidang perjalanan kereta api. Penghargaan tersebut diberi nama Abu Nawatama Sakatanirmala yang berarti anugerah utama perkereta apian yang berkeselamatan. 25. Tanggal 20 Desember 2022, Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPL. Dari hasil penilaian kinerja bidang keminamargaan dalam penyelenggaraan jalan, Jawa Tengah berada pada posisi teratas di Indonesia. 26. Tanggal 23 Desember 2022, Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Inovatif Government Award 3. 2022. Jadi bagaimana menurut Anda? Tribunnews.com Terima kasih telah menonton!